Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam acara ngopi ngobrol pikiran bareng Geis Halifah Sore ini kita berada di Putri Duyung Resort dan kita kedatangan tamu namanya Olfa Alhamid Selamat datang Olfa di acara ngopi ngobrol pikiran bareng Geis Halifah Teman-teman ngopi bareng di tahun 80-an sebuah film judulnya Flashdance Kalau teman-teman masih ingat dibintangi oleh seorang perempuan cantik Bintangnya bernama Jennifer Bell Jennifer Bell itu seorang perempuan membintangi sebuah film Tetapi ketika filmnya itu meledak di seluruh dunia Dia berhenti bermain film untuk meneruskan studinya Melihat Olfa ini tidak mirip dengan Jennifer Bell Tapi kecantikannya sepertinya lebih daripada Jennifer Bell Mengulang sedikit tentang bagaimana tentang Flashdance silahkan ditonton aja Nanti Anda bisa melihat bagaimana perempuan itu di dalam berakting Dan kira-kira samalah dengan Olfa ini Olfa adalah putri Indonesia ya Putri Indonesia juga seorang model Tetapi juga kuliahnya sampai di Belanda Ambil apa di Belanda itu? Saya ambil double degree di UI Jadi ya ekonomi 2 tahun di Indonesia 2 tahun di Belanda 2 tahun di Belanda Olfa ini teman dari yang berasal dari Papua Sore ini kita akan bercerita banyak hal tentang apa dan bagaimana Papua Mungkin temanya bisa dikatakan Papua punya cerita Hal-hal dibalik layar yang selama ini kita tidak mendengar dengan jelas Karena banyak hal tentang Papua itu yang kita dengar hanya potongan-potongannya saja Dan tidak mendalam secara sosiologis masyarakat Papua Sore ini kita akan berbicara itu tentang toleransi, tentang keberagaman Tentang kehangatan di dalam masyarakat Papua dan banyak hal lainnya Tentu saja juga tentang berbagai hal yang dibutuhkan di Papua sebenarnya apa Olfa mungkin diawali dengan ini dulu Olfa Kamu lahir dan besar di Papua Kamu sekolah di? Jadi saya lahir di Kaimana di Papua Barat Sampai SMP saya di Timika Tapi lahir di Kaimana tapi orang tua tinggal di Timika Jadi saya tumbuh di Timika sampai SMP SMA-nya saya ke SMA Negeri 5 Surabaya SMA-nya SMA Negeri 5 Surabaya SMA Komplek Nah setelah itu kamu sering kembali ke Papua? Ya, saya sering sekali ke Papua Satu tahun bisa dua kali waktu sekolah Sekarang bisa kapan aja Nah selama di Papua itu kamu tinggal dan sekolah di sana dan tentu saja bersosialisasi dengan masyarakat Betul Sepertinya apa sih yang kamu ketahui dalam persepsi kamu tentang masyarakat Papua? Damai Damai? Damai sejahtera Jadi saya tuh dari kecil kami tuh tidak Memang pasti ada ya isu-isu atau mungkin ada masalah Tapi saya rasa dimanapun juga seperti itu Dimanapun ada Tapi tidak sebesar yang diberitakan gitu loh Jadi maksud saya kami dari kecil Kalau mau melihat the true color of Bineka Tunggal Ika Oke Sejatinya Bineka Tunggal Ika menurut saya Anda-anda yang nonton ini semua harus ke Papua Sejatinya Bineka Tunggal Ika Kalau mau lihat sejatinya Bineka Tunggal Ika itu harus ke Papua Kamu bisa menyatakan statement itu tentu ada lontot belakangnya Betul, karena semua suku ada di Papua Semua suku ada di Papua? Semua suku dari Aceh sampai Merakut itu ada di Papua Oh Itu segitunya majemuk di Papua itu Segitunya diversity di Papua Di Papua? Iya Dan selama ini tidak ada masalah sebenarnya yang Yang begitu besar menurut kami tidak ada Jadi mungkin memang yang pas tahun 2019 ya Tapi itu kan ya satu kali bukan yang Gejolak-gejolak Gejolak-gejolak Iya Namanya juga hidup bermasyarakat ya Ami ya Jadi kadang-kadang ada gejolak ya wajar-wajar saja Tapi tidak yang melulu-melulu seperti itu Tapi kan jadinya orang di luar Papua kan berpikir Papua itu menakutkan banget Karena yang diberitakan selalu yang kayak-kaya gini kan Ami Yang kayak-kaya gini itu yang selalu negatif Negatif-negatif Ya yang anarkis Yang negatif penembakan Apalah kacau Perang suku dan lain-lain Padahal tidak setiap hari seperti itu Kalau tidak setiap hari seperti itu berarti kan jauh yang lebih damainya dibanding yang Betul Saya sampai SMP di sana itu saya tidak pernah merasakan apapun Walaupun ibu saya dan bapak saya di sana kan Jadi mereka sampai sekarang itu aman-aman saya Ibu saya malah kalau berangkat meninggalkan Papua cuma seminggu mama kangen Papua Karena segitu damainya Segitu damai ya Terus kalau dari sisi geografis Papua itu saya dengar Papua itu indah sekali Sangat indah Apa saja itu berupa keindahannya? Pantai kah? Gunung kah? Semuanya ada di sana Jadi Alhamdulillah sudah ke berbagai negara Ami Tapi saya Saya bukan karena saya berasal dari Papua saya bilang ini ya Tapi karena saya sudah melihat banyak negara dengan objektifitas negara itu masing-masing Dan saya rasa Papua itu memang benar-benar cantik Luar biasa cantik Teman-teman ngopi barang yang ngomong ini adalah Olfa Alhamid yang dari Papua Dia katakan Papua itu benar-benar cantik Dan saya belum melihat Tetapi saya pernah berapa kali melihat tayangan tentang Papua Dari teman-teman yang dikirim oleh Indonesia Mengajar ke Papua Dan memang tayangan video itu menggambarkan yang luar biasa Lautnya, gunungnya, lantas hamparan tanahnya memang luar biasa keren sekali gitu kan Dan kalau Papua melahirkan perempuan-perempuan cantik sebuah di Olfa ini Wajar saja lah Karena di Papua sana daerahnya memang keren sekali Nah dalam konteks itu Olfa ya Menurut kamu apa persoalan terbesar antara masyarakat Papua sebagai sebuah entitas dengan persoalan negara selama ini Ada komunikasi yang tidak nyambung kah? Ada persepsi yang salah kah? Atau apa yang sebenarnya? Saya rasa persepsi yang salah Persepsi yang salah Karena sudah mungkin trauma ya Ami Karena maksudnya Karena begitu buruknya media menggambarkan Papua Sehingga Sebentar Saya harus menggalib bawah ini Teman-teman kopi bareng Ini adalah sebuah kalimat Dari orang yang berasal dari Papua Menyatakan sebegitu buruknya Berita yang diberitakan oleh media tentang Papua Nah tentu saja dia punya alasan tentang berita-berita semacam itu Dan forum ini forum kopi bareng adalah bagaimana kita menyatukan sebuah bingkai kenegaraan kita Bagaimana kita menyatukan perasaan kebersamaan kita Untuk bagaimana melihat ke depan bukan melihat ke belakang Apalagi memecah belah Saya tidak katakan seperti si Anu tidak Tapi saya cukup katakan seperti adik Armando dan kawan-kawan Ini beda Kalau kita menyatukan Kalau mereka memecah belah Silahkan kita tarik lebih dalam lagi Begini Ami Jadi saya menceritakan kisah nyata ya Ami Sampai hari ini Saya itu ya Allah tiap kali mau ngomong Terus saya sudah merinding duluan Kami lebaran ya Aduh pengen nangis Kami itu kalau lebaran Solat nih Ami Di lapangan Itu yang jagain solat itu nasrani loh Yang jagain solat itu Yang jagain kedamaian keamanan solat kami itu orang nasrani Dan tanpa ormas tanpa apa itu kesadaran ini juga Tidak benar-benar cuma datang pakai Pakai kaos, sundal jepit jagain gitu Kita dibagiin koran, dibagiin tikar Untuk jangan di atas tanah Ini tuh tidak pernah diangkatkan Cuman taunya aja Papua itu perang suku Papua itu penembakan Papua itu KKB Papua itu ini-ini Jangan dong Jadinya orang mau ke Papua udah takut Karena media ini cukup besar kan Ami Media itu powerful sekali Sekarang saya bicara Saya powerless Saya tidak punya kekuatan untuk merangkul Di Indonesia kan Kan media punya Tapi yang diangkat itu selalu yang negatifnya Akhirnya orang pikir Udah mahal-mahal ke Papua Menakutkan Ngapain Padahal tidak seperti itu Kami lebaran Nasrani bikinin makanan Ngantar ke rumah Kami Mereka Natal Kami bikinin makanan Ngantar ke rumah Ataupun kami lebaran Kami bagi-bagi ke semua tetangga Mereka Natal Mereka bagi ke semua tetangga Ini setiap tahun Setiap saat Terjadi seperti ini Ami Tradisi semacam itu Setiap tahun Setiap saat Dan saya merasakan Lebaran di Jawa Tidak seperti lebaran di Papua Saya kalau lebaran di luar Papua Saya nangis Karena kangen Itu orang dari tetangga Dari rumah satu ke rumah satu Semuanya melakukan hal itu Saya pengen nangis Ngomong ini Karena benar-benar itu kejadian Tapi di sana tidak Tapi media tidak pernah Ngangkat ini Saya itu sakit hati Kayak kecewa sebenarnya Harusnya kan ini tuh diangkat Belum lagi Saya itu kena rasisme Terus-menerus kan Kena diskriminasi Terus-menerus di luar Papua Jadi saya pikir This is so unfair Kita tuh tinggalin negara Yang sangat majemuk Kenapa cuma di Jawa aja Yang kita dengar kasusnya di Papua Orang Jakarta curhat Papua denger Papua curhat Jakarta Nggak denger Jadi saya pikir ini Harus dirombak Nggak bisa kayak gini Teman-teman ngopi bareng Saya terpukau Bukan hanya terpukau Tetapi merasakan bagaimana Apa Suara hati dari Olfa ini Dan Saya punya sedikit cerita Tentang Apa yang dikatakan Olfa Pengalaman saya di Jakarta Dan tentu saja Kalau Olfa itu Suaranya bagus Bicaranya Sangat sopan Dan santun Kalau saya ingin Mengatakan secara lugas Dan tegas Sama seperti yang Kamu katakan Olfa Saya lahir dan besar Di Jakarta Tempatnya itu Di legend Sepraftosenen Tetangga saya itu Toko Banciang Anak yang paling kecil Itu Dengan saya Namanya Di depan rumah saya itu Toko Juni Anak-anaknya namanya Apin Ace Apa Di sebelahnya lagi Toko Juli Namanya Alut Jadi Itu teman-teman Semuanya Tionghoa Dari masih kita kecil Kalau habis Terutama di bulan puasa Habis trawek Kita bermain galasin Dengan mereka Jadi di Jakarta itu Yang namanya Pluralisme Toleransi itu Tidak perlu Diajarkan Sudah inherent Lantas Kalau Lebaran Sama seperti yang kamu ceritakan Ibu saya membuat ketupat Saya mengantar Ke rumah tetangga Membagikan kepada Tetangga-tetangga kita Yang Tionghoa Lantas Kalau lagi Hari Raya Imlek Keluarga saya Mendapatkan kue keranjang Kue Dodal merah itu Dari mereka Itu Langsung bertahun-tahun Sama Tiba-tiba Datang manusia Anta berantah Dari mana tau Mengajarkan kita Tentang toleransi Dan pluralisme Sambil menyatakan Kami NKRI Kami Pancasila Terus menyatakan Lo kadrun Saya heran Ini udik dari mana ya Betul Ini udik dari mana SMA nya dimana Orang-orang ini Mainnya kurang jauh Mainnya kurang jauh Dan mereka-mereka Itulah yang merusak Kebenekaan kita Sebenarnya Sambil Mengambil Pancasila Sebagai bemper Betul Ini kan rusak Kita bernegara Jadinya ini kan Ini Sebuah cerita Yang kira Harus kita Gaungkan Terus-menerus Betul Kembali kepada Konteks Papua Menurut kamu Di Papua itu Selain tadi Kemajemukan Keharmonisan Masyarakatnya Toleransi Apa sih yang menjadi Persoalan besar Secara kebutuhan Di Papua Kebutuhan dasar ya Saya rasa Pendidikan itu adalah Kebutuhan primer Jadi Kebutuhan primernya Pendidikan 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 dan Kedua kesehatan Kedua kesehatan Karena Saya betul-betul Merasakan Perbedaan Pendidikan Kurikulum Dan semuanya Ketika saya Dari SMP Saya lulus SMP Saya hijrah ke Surabaya Masuk di SMA Negeri 5 Surabaya Kalau tidak salah Sekarang itu dia top 3 SMA terbaik di Indonesia Itu terbaik di Surabaya Jadi Betul-betul Sistemnya itu teratur Semuanya itu Kamu harus Diporsir Saya di Papua Saya di Papua ranking 1 Dari SD sampai SMP SMP kelas 3 Itu ranking 1 Semuanya Sampai di Surabaya Turun Hancur Karena beda banget Standarnya beda Standarnya beda Semua beda Standar beda Kurikulum beda Fasilitas beda Di sana kita pakai Komputer satu orang satu Di Papua mana Waktu zaman saya Saya kira mungkin Sekarang sudah lebih baik Tapi maksud saya Sebaik-baiknya di sana Tidak seperti yang ada di Jawa Jadi mungkin menurut saya Perlu di Apa ya Ami Diperbaiki Pendidikannya Dan orang-orang Nah media ini perlu Membantu banget Karena akhirnya guru-guru Yang harusnya mungkin mereka Dulu kalau seandainya Papua itu diberitakan Papua itu harmonis Papua itu ini Ini itulah Apa baik Toleransinya tinggi Mungkin mereka mau Untuk ikut bantu Pendidikan di sana Sekarang kan Orang di Papua Tidak banyak yang guru Pasti kan lebih banyak Dari Indonesia dong Bukan dari Papua saja Tapi guru-guru Yang dari Indonesia ini Menolak Dari luar Papua Iya Indonesia itu maksud saya Dari luar Papua Menolak untuk ke sana Karena kan media sudah Memberitakan hal-hal Yang selalu I'm sorry to say this Tapi kan yang negatif Tentang Papua Orang udah takut Gimana kalau istri saya Ngajar ke sana Suami saya Ngajar ke sana Nanti keselamatannya Bagaimana Ininya bagaimana Jadi akhirnya Jadi pemberitaan itu Membangun jarak psikologis Iyalah pasti Itu sangat-sangat Otomatis terjadi Akhirnya kan Walaupun memang Kita punya guru Kita punya sekolah Tapi kan tidak Sebanding dengan Murid gitu loh Jadi Jadi Apa umur sekolah Lebih banyak Daripada umur ngajar Akhirnya kan Mau tidak mau Di Papua tidak banyak Diambil dong Dari luar Papua Tapi kan sekarang Luar Papua pun menolak Karena pemberitaan-pemberitaan media Oke fine Mungkin bukan cuman Berita ya Tapi kan yang viral-viral Selama ini kan selalu Yang kurang baik Jarang ada yang Baik yang viral Dan Indonesia ini Cepat banget Bangsa Indonesia menurut saya Cepat banget Termakan oleh Hoax Atau termakan oleh Berita yang negatif Suka tuh mereka Jadi akhirnya kan Nempel yang tadi Kita pernah Kita obrolin ya Mem-mem-memnya itu tuh Nempel Orang Papua pakai koteka Langsung Saya ditanyain sampai hari ini Masih ada yang tanya Di Papua Pakai baju gak mbak Saya bilang Eh kalau lihat saya pakai baju Ketidak Gitu kesel Teman-teman ngopi bareng Ini Dalam konteks Bernegara Dalam konteks Bineka Tunggal Ika Memang kita kenal Bahwa Bad news It good news Akan tetapi Hal-hal semacam itu Walaupun demi rating sekalipun Tentu saja Kebersamaan persatuan NKRI Menjadi yang Harusnya dijaga Menjadi utamanya Betul Bukan bagaimana mengangkat beritanya Betul Dengan demikian Maka efeknya ternyata Sangat jauh ya Betul Efeknya itu menjadikan Membuat jarak psikologi Sehingga Orang Untuk mengajar kesanapun Menjadi berat Betul Dan kemarin lagi Ada cukup lumayan Patut disesali Ketika seorang menteri bicara bahwa Betul Dia marah-marah Dia katakan Saya akan kirim kamu ke Papua Saya gak begitu jelas maksudnya apa Saya bikin video untuk tanya dia Saya benar-benar ngomong Bikin video dan saya tanya Tolong sampaikan landasan Ibu ngomong seperti itu Tapi tidak Memang saya rasa sih Memang sengaja untuk tidak dibahas ya Karena pasti panjang gitu Cuma kayak maksud saya Bagaimana rakyat biasa aja Tidak diskriminasi dan rasisme Kepada Papua Menteri aja kayak gitu Ami sorry Teman-teman ngopi bareng Itulah kalimat yang sudah sangat lugas Kalau pejabat-pejabatnya seperti itu Apalagi rakyatnya Dan memang kayaknya Standar moral kita Harus dikaji ulang Betul Jadi memang teks Pancasila itu Bukan hanya dibacakan dalam upacara Sebenarnya Harus mengalami rekonstruksi Agar menjadi Mengalami internalisasi Kesetiap orang Kayaknya kayak gitu ya Karena selama ini Hanya menjadi wacana Sebagai alat propaganda Yang tidak dijadikan Sebagai perilaku Betul Alva ini semakin menarik nih Tadi kamu cerita tentang pendidikan Bagaimana tentang kesehatan di Papua Ami saya Kakak saya dokter ya Kakek saya dulu tuh Apa namanya Di bidang kesehatan Dulu mantri Tapi dilihat seperti dokter Karena di Papua kan dulu Tidak ada Apa Nakes ya Kakek saya dulu adalah Sosok yang Pertama kali di Freeport Jadi ketika waktu Jaman Freeport buka Kakek saya tuh Orang yang dipercaya Untuk melegalisasi dokumen Ketika mereka tuh lulus Untuk lulus tes kesehatan Untuk masuk ke Freeport Kakek saya Jadi keturunan Boleh disebut nama kakek kamu? Zed Buevar Zed Buevar Dari Sarmi Takar Supaya kalau kita bicara Ada datanya Kita bukan bagian dari sana Kalau bicara Lebih dulu Datanya belakangan Yang kemudian datanya pun Hoak Tidak valid Tidak akurat Ini beda Ini acara ngopi bareng Dengan kisah lipat Datanya harus valid Jadi turun temurun Itu kami keluarga medis ya Jadi saya tuh lihat gitu Perjuangan keluarga saya Untuk membantu Orang-orang yang sakit Dan lain-lain Di Papua itu Jarak rumah Ke rumah sakit Atau ke klinik Itu jauh banget Tidak merata gitu Ami Sehingga disinilah timbul Tingkat mortalitas ya Meninggal itu Lebih tinggi banget Apalagi orang-orang yang mau melahirkan gitu Udah kerasa sakit Astagfirullah Dari rumah ke Klinik atau rumah sakit Jauh banget Belum jalannya Papua Itu gini-gini Itu kalau dalam kota Ada yang tinggalnya kan di pantai Apa yang harus nyebrang pakai perahu Yang tidak fasilitas untuk nyebrangnya Aja susah Jadi pakai perahu Berapa jam untuk nyebrang nih Ya kadung melahirkan dong Kadung tidak tertolong dong Jadi menurut saya perlu banget nih Perhatikan Kondisi kesehatan Kondisi rumah sakit Harus merata Harus dibanyakin Itu yang Harus dibanyakin Itu yang saya pikir Yang mendasar dulu deh Nggak usah deh Neko-neko Kita mau rumpah Sana-sini yang Jauh-jauh Nggak usah Yang kebutuhan primer dulu deh Pendidikan dan kesehatan Ini dulu deh Yang kita Harus Rombak dulu Saya kira Ini bukan kepada Sorry saya tambah dulu Orang selama ini ngomongin freeport ya Ami Ngomongin freeport sana-sini Tapi saya tuh lihat Dengan mata kepala kakak saya Itu dokter di freeport Sorry Freeport tuh ngelihat banget Orang-orang yang sakit Diangkat pakai helikopter Di bawah ke rumah sakit Freeport Kalian mau tidak suka sama freeport I'm sorry Ini kenyataannya Faktanya seperti ini Jadi kalau ngomongin freeport Sama kami yang tahu banget Kondisi ini Yaudah lah Memang mungkin ada kekurangan dan kelebihan Tapi untuk kesehatan Dan keselamatan hidup Di Timika Di daerah tujuh suku ya Di Timika itu Mereka tuh bener-bener yang melihat banget Kakak saya kan sampai masuk-masuk kampung Pegunungan pedalaman Untuk berobat orang kan Ini dia bener-bener tahu Jadi dia tuh bener-bener yang belain Lo jangan ngomongin freeport depan gue Macem-macem ya Gue tahu banget itu dia kayak gimana Bantu orang Papua kayak gimana Apa sih Menyelamatkan jawa mereka Dengan caranya Dengan pakai helikopter Ada apa-apa Dari atas turun ke bawah Dengan helikopter Naik mobil kan mati di jalan Kelamaan Dia berlela membeli Untuk apa sih Bahan bakar untuk helikopter Untuk turun Bawa masyarakat yang sakit Atau untuk naikkan masyarakat yang sakit Dia rela Jadi memang Kasih sayang orang Papua Tentang ada freeport Itu beda banget Apalagi yang dari Timika Jadi kalau ngomong tentang Tentang freeport Ke saya Saya kayak Oh lo diem Lo tinggal di sana enggak Ada orang di sini Bani-bani yang ngomong tentang Freeport jalan eksternasinya Saya bilang Anda pernah tinggal di sana Kalau tidak Anda diem Saya tinggal di sana Saya tahu bagaimana mereka Jadi Persepsi Tentang freeport Yang dalam pola pikir kita Di luar Papua Adalah menguras Betul Kekayaan alam kita Tetapi bagi teman-teman Yang tinggal di Papua Freeport adalah Contoh langsung Bagaimana mereka punya Pertanggung jawaban sosial Betul Pertanggung jawaban sosial Selain Mengelola sumber daya Alam tona Betul Dan tentu saja Bagi masyarakat Apa yang dia dapat Yang dia lihat Itulah yang terasakan Itulah yang teraktualisasikan Di hati dan pikiran mereka Artinya bahwa Apapun ceritanya Freeport terlihat memiliki Sensitivitas Betul Di dalam Membantu masyarakat Betul Sangat membantu masyarakat Apalagi dalam bidang kesehatan Dalam bidang kesehatan Nah selama ini Memang Kan Kalau yang saya baca ya Infrastruktur yang dibangun di Papua Kan luar biasa Itu tidak termasuk dalam konteks kesehatannya ya Belum ya Memang sudah lebih banyak betul Ami Tapi kan harus disadari bahwa Papua itu bukan Terpusat gitu ya Ami Itu kan Papua itu Mencar kan Orang-orangnya gitu loh Oke Supaya teman-teman ngopi bareng Bisa memahami Papua kan ada dua Satu Papua Papua Barat Tapi secara keseluruhan Masyarakatnya itu tinggal Tidak terpusat di satu tempat Oke Dia mencar Contoh kecil aja deh Jayapura ya Jayapura itu Dari turun mendarat itu di Sentani Tapi kotanya kan di Jayapura Itu kan sekitar 55 km 55 km Iya sekitar 50 sampai 55 km Cuman kan Dari Sentani ini ada klinik Atau apa Tapi kan mungkin kadang-kadang pas kesana penuh Ini kan untuk sampai ke Yang ada kliniknya lagi Atau rumah sakitnya lagi Itu jauh banget Baru ketemu Jalannya begini lagi Naik turun belok-belok gini Maaf kalau ada orang yang mau melahirkan kan susah Gitu loh Iya Jadi menurut saya di sepanjang ini Harusnya tuh ada beberapa klinik Atau bidan lah Saya gak Anyway pokoknya kesehatan Pokoknya akses kepada kesehatan Teman-teman ngopi barang Ini aspirasi dari teman kita Dari yang tahu dan kenal betul Karena dia lahir dan besar disana Tentang apa dan bagaimana Papua Selain apa yang diberitakan di media-media kita Tentang banyak hal Tetapi juga dia menceritakan Tentang kebutuhan mendasar daripada masyarakat Papua Pertama tadi tentang pendidikan Secara kestaraan Dalam soal mutu Kurikulum dan lain-lain Sebagaimana Lainnya Dan yang kedua adalah Akses kepada kesehatan Saya kira Ini tidak hanya di Papua Problem besar kita Dimana-mana terjadi Gitu kan Dan Kita banyak sekali Daerah-daerah yang paling ujung perbatasan itu Saya Kembali lagi sih memahami itu semua Karena saya memperhatikan Video-video yang dikirimkan oleh Adik-adik kita dari Indonesia mengajar itu Dan Bukan hanya itu Saya Juga kadang merinding juga Bagaimana mereka bercerita Tentang Kehangatan Di sebuah tempat Saya ingat sekali Terkait dengan Persoalan perbedaan keyakinan Kalau tidak salah Daerahnya itu di Sulawesi Jadi Di sana Masyarakatnya Tidak mengenal Orang yang beragama lain Kecuali masyarakat Islam Lantas Di sana dibutuhkan orang lain Kata yang pengajar pertama Untuk dikirimkan Agar mereka mengenal Orang di luar agamanya Lalu oleh Indonesia pengajar Dalam hal ini kan Anies waktu itu Dikirimlah Guru Yang bukan agama Apa yang terjadi Setiap minggu Warga di kampung itu Mengantar dia Ke kota lain Rekat yang ada gereja Betapa keberagaman itu Diterima dengan apa adanya Dan ketika keberagaman itu Dipertanyakan Ketika keberagaman itu Malah dijadikan Sesuatu hal yang Ini It's not funny Kayaknya ini Tidak adalah funny Maka yang harus kita lakukan adalah Bingkai persatuannya Betul Bukan kebinekaannya Karena kita lahir memang Sudah bineka Exactly Yes Itu betul banget Jadi Ada hal yang salah Dalam pola pikir Saya kembali ingin Kepada pola pikir ini Betul Kamu punya tujuan Menjadi Saya baca ya Menjadi menteri Saya suka dengan orang Yang secara terbuka Menyatakan Punya cita-cita Pengen jadi menteri Bukan untuk mendaduki Jabatan yang istimewa Bukan Dalam rangka apa ini Saya ingin membuat perubahan Ami Kalau kita mau Perubahan Kita harus mulai Dan kalau kita tidak suka Sama sesuatu hal Kita ubah Kalau kita tidak bisa ubah Jangan komplain Oke Jadi saya tuh Saya gak komplain Tapi saya mau bikin perubahan Saya pikir perubahan Yang paling dasar Di Indonesia itu Balik ya Ami Pola pikir Pola pikir Pola pikir tuh akar dari semua masalah Di dunia ini tuh pola pikir Akar dari semua masalah di dunia ini Menurut saya Cara pandang Intinya pola pikir cara pandang ya Dunia ini luas Ami Begitupun harusnya pola pikir Tidak boleh cuma satu doang Kita lihat dari sudut Tidak bisa Dunia Indonesia aja sudah banyak banget Majemuk Apalagi dunia ini gitu Jadi maksud saya Jangan terlalu gampang Melihat sesuatu tuh Jangan telan mentah-mentah Dengar sesuatu tuh Jangan telan mentah-mentah Jangan dong Berlakulah supaya adil Coba untuk Kalau ada dengar gosip sana sini Atau cerita sana sini Yang negatif-negatif Panggil orang yang pernah disana Tanya mereka Lihat sisinya juga Jangan cuma langsung telan Jadi saya pikir Saya harus besar-besaran Bikin ini gitu Jadi saya pengen jadi menteri Karena manusia kan Menteri itu powerful ya Ami Kalau saya bilang Saya pengen merubah Pola pikir semuanya Kan harusnya jajaran Dengerin saya dong Jadi itu saya pengennya Dalam hal kebijakan Kebijakan Oke Teman-teman ngopi bareng Apa yang dikatakan Olfa ini Punya alasan yang Yang jelas dan kuat sebenarnya Kalau Kita kan sama-sama Aktif di banyak hal Melakukan sesuatu Kegiatan-kegiatan positif Dan terus saja itu Bermanfaat buat orang banyak Tapi apabila Kegiatan itu dilakukan Dengan kebijakan Betul Dan yang sifatnya Kebijakan dari pusat Itu kan masif Betul Exactly That's exactly my point Why I want to be a minister Itu tujuannya Karena kan bisa masif Ami Bisa masif Media-media dan sana-sini Kan bisa langsung Menyebar kan Kalau menteri yang ngomong Mana yang gak liput Semua liput kan Semua masukin Dan jadi kamu punya orientasi Memasuki dunia politik Iya Insyaallah Dalam benak kamu itu Merubah pola pikir Merubah pola pikir Contoh kecil saja Ami ya Saya telepon Ami Ami tidak jawab nih Ami Saya ada dua orang ya Tadulah saya Olfa dan Olvita gitu Olvita mungkin bakal mikir Kok kenapa sih dia gak jawab Kesel banget Gini-gini-gini Pokoknya negatif Saya bakal mikir Oh mungkin lagi istirahat Ini aja udah dua beda Beda banget Cara pemikiran dan cara mengatasi Satu kondisi kan Jadi Pandangannya kan harus luas gitu loh Bukan cuma satu ini doang Kenapa sih dia gak jawab telepon gue Gak bisa gitu Mungkin ada sholat Mungkin jadi Kita sendiri yang memutuskan Bagaimana kita mau berpikir gitu loh Itu contoh yang sederhana Yang tidak punya Tidak punya resiko Saya ingin membuat kamu Contoh yang punya resiko Rasisme itu kan soal pola pikir Terima kasih Kita lebih baik bicara terbuka Daripada yang normatif Yang tidak menyinggung siapa-siapa Tetapi juga Akhirnya tidak berarti apa-apa Lebih baik kita Melakukan sesuatu Menyatakan sesuatu Yang membuat orang Engah terhadap konteks ini Nah Dalam hal rasisme ini Apa yang kamu lakukan selama ini Kan kamu katakan tadi Kamu mengalami rasisme itu Apa yang kamu lakukan selama ini Untuk melawan hal semacam itu Waktu pas saya masih remaja Terus terang saya marah Saya bisa yang kayak Ngomong apa lu gitu Saya dengan emosi Karena terlalu sering ya Ami Apalagi pas saya di Surabaya Pindah ke Jawa Yang saya benar-benar berbeda Saya warna kulitnya coklat Saya ngomongnya Indonesia banget Orang Papua itu bahasa Indonesia bagus banget kan Tapi ketika saya di Surabaya Orang Papua bahasa Indonesia bagus banget Bagus banget Ami Apa sebab? Itu walahi saya enggak tahu Tapi Ami ke pelosok manapun Ami berbicara dengan orang Pasti bisa bahasa Indonesia Ami tanya lagu Indonesia raya Pasti bisa nyanyiin Saya di depan saya waktu di Surabaya Ami Di depan rumah saya Saya sudah ceritain juga Itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia Dia benar-benar Jawa Ini bukan kejelekan yang saya bilang Tapi maksud saya segitunya Papua gitu loh Jadi kayak Apa ya Ami Oke Kembali lagi ke soal rasisme ini Apa yang Saya pernah Saya lakukan Jadi kayak pas saya di rasisme itu Saya pernah sekali Ini kejadian baru-baru ini Sekitar 1-2 tahun lalu Saya lagi di Indonesia Belum di Amerika Lagi pulang ke Indonesia Saya dibilang monyet di mall Saya ingat banget Sebelum kita semua pakai masker ini ya Jadi dia Anak kecil mungkin umur 10 tahun Dia bilang saya di kamar mandi Dia sama ibunya Mama-mama lihat monyet Ketawa Mamanya juga ketawa Saya pas mau keluar Tapi saya ingat Saya ingat Saya dengar mamanya ketawa nih Saya balik Saya permisi Permisi bu Barusan ibu ngetawain saya Saya langsung tanya Ami Semakin besar Saya semakin berani untuk membela diri Karena saya pikir selama saya caranya benar Saya tidak akan Saya tidak kekerasan kan Tapi saya ingin pertanggung jawaban Dan itu tidak hanya kamu Natalus Pigai dan lain-lain Juga mengalami hal yang sama Dan saya pikir Secara saya benar Saya tidak melakukan kekerasan Saya ingin tahu Landasan apa kamu Membenarkan anak kamu Ketawa saya Waktu dia bilang monyet kan Terus saya bilang Ibu barusan ibu ketawain saya Waktu anak ibu bilang monyet Dia diem Dia kaget mungkin ya Saya berani banget nanya Dia benar-benar diam seribu bahasa Saya bilang Ibu tahu nggak Ibu harusnya bilang sama anak ibu Bahwa tidak boleh ngetawain saya Tidak semua orang terlihat seperti ibu dan anak ibu Ada orang lain yang Kulitnya hitam Atau mungkin coklat Sekarang bilangnya coklat Dan rambutnya keriting Tidak semua orang Tampak seperti ibu Tuhan itu menciptakan orang Banyak banget bu Tolong ibu edukasikan diri ibu dan anak ibu Terima kasih Saya tinggal Dia begini Melongok melihat saya Saya nggak peduli Sekarang saya gitu Ami Kalau ada yang ketawain saya Atau nggak Kalau ketawain dari jauh Saya pikir Mungkin dia kagum dengan rambut saya yang gede Jadi saya positif aja Pola pikirnya saya ganti Kalau menurut saya eksotif Jadi saya pikirnya Walaupun orang melihat kan Ada orang melihat kagum Ada orang melihat Gitu kan Jadi saya pikirnya Anyway Selama saya tidak dengar Saya tidak akan apapun Tapi kalau saya dengar Saya langsung datangin Permis tadi kamu bilang apa Saya pasti gitu Oke Itu kan yang individual ya Yang langsung Direct Iya Kalau yang secara media Kamu lakukan apa Saya cerita Saya posting Saya posting bagaimana saya didiskriminasi Untuk merubah pola pikir itu Saya bilang Contoh kecil ya Ami saya didiskriminasi Di dunia entertainment ini misalnya Saya cerita waktu di media Itu viral banget Salah satu postingan saya Yang sampai berapa juta orang nonton itu Saya bilang Saya dibilang begini Kamu cantik sekali Kamu dari Papua Iya Kok bisa kamu cantik Saya senyum aja Satu dua kali saya senyum Ketiga kali saya tanya Memang menurut Bapak Papua Seperti apa sih Yang ada di gambaran Bapak Papua seperti apa Terus dia cuma Saya dibilang Ami sama salah satu PH di Jakarta Kamu tidak bisa main film di Indonesia Saya dibilang kayak gitu Saya ingat banget Dimana PH-nya Dan sampai hari ini Saya gak pernah lagi casting di situ Dia bilang Karena di Indonesia Sorry teman-teman Kalau gue terpukau terus Ini karena cara bicaranya Itu menarik gitu Jadi Kita Mengalami keterposonaan Berbicara dengan Alva ini Silahkan Alva Iya terus Saya bilang sama dia Saya dibilangkan Kamu tidak bisa main film di Indonesia Saya tanya Kenapa Karena di Indonesia carinya Papua yang biasa aja Dia bilang kayak gitu Kamu terlalu cantik untuk Papua Ini menurut saya bukan pujian Anda tidak perlu bilang Saya cantik dan menjatuhkan perempuan-perempuan Papua yang lainnya Saya garis bawahi Anda jangan Memuji satu orang Sambil menjatuhkan orang lain Itu memang tidak menyenangkan Jadi orang bilang Dibilang cantik malah marah Dibilang jelek juga marah Saya bilang Oh enggak Ini kalau di dalam bahasa Inggris Dibilangnya backhanded compliment Jadi kita dipuji Tapi Sambil menjatuhkan Nembak yang lain Dia menyinggung yang lain Terus saya bilang Bapak mainnya kurang jauh Pak Bapak main ke NTT Ke Timur Ke Ambon Ke Papua Lihat orang Papua itu cantik-cantik banget Orang Timur itu ganteng-ganteng banget Ambon begitu NTT begitu Jadi jangan kayak gitu Pak Ngomongnya Sampai hari ini saya enggak pernah lagi Untuk mau casing itu Saya benar-benar pilih Karena saya sering banget Dikasih pertanyaan Apa penyataan seperti ini Kamu kok Papua cantik banget Lah memang menurut kamu Papuanya Tidak ada yang cantik Jadi saya kayak protes Kan lama-lama Saya ingin Menarik Lebih jauh Konteksnya ya Ini Tidak dalam rangka keagamaan Tidak Tapi Ada beberapa kali Pernyataan tentang Orang-orang Yang berbicara tentang Seolah-olah Membela rasis Betul Tapi sebenarnya Dia sendiri yang rasis Betul Thank you very much Jadi Kembali lagi Pernyataan seorang dosen pecundang Namanya Adi Armando Menyatakan bahwa Islam itu Melahirkan terorisme Di dalam Islam Kaitannya dengan Papua ini Seorang bernama Bilal Budak hitam Betul Yang Setelah kematiannya ratusan tahun Kita tetap mengaguminya Betul Karena dia mendapat Kesempatan oleh Rasulullah Sebagai muazzin Betul Dan sejarahnya dia Ditempatkan menjadi Sangat istimewa Betul Betapa Islam Dari masih kita kecil Sudah belajar tentang Bagaimana melawan rasisme Betul Dan seorang Adi Armando Menyatakan Islam itu Menebarkan teroris Jadi Saya gak paham Dia itu dosen Dalam konteks Sebagai provokator Atau dia itu Dosen yang memang Kebetulan Dilindungi oleh penguasa Karena sampai hari ini Dia tetap aman Betul Padahal selama ini Dia hanya menjadi provokator Bagi bangsa Jadi Kenapa Saya harus katakan ini Karena Sering kali terjadi Betul Terutama kemarin Tentang Akhiditio Yang 2 triliun itu Yang dihabisikan Peribumi muslim Dan ini gak ada Bedanya Dengan yang dialami Oleh kamu Bagi teman-teman Di kalangan muslim Itu juga Kamu mengalami diskriminasi Oleh mereka Nah sebenarnya Dalam hal kembali Kepada pola pikir Merubah itu semua Dengan cita-cita kamu itu Kamu punya harapan Republik ini akan bisa Melakukan itu Saya punya harapan betul Tapi memang butuh Orang-orang seperti saya Yang berani Speak up Dengan cara yang baik Ya Ami Tidak Maksudnya Tegas itu bukan harus keras Tegas bukan harus keras Bukan harus kasar Orang bilang saya Kalau saya speak up Saya kalau lagi Live Atau lagi ngobrol Sama followers Terus tiba-tiba Ada yang Rasisin saya Saya respon Mereka bilang Olfa sabar Saya bilang Sabar itu bukan berarti Tidak bisa bicara Saya dimaki sama dia Dirasisin sama dia Saya kan tidak balas Tapi bukan berarti Saya harus diam saja Gitu loh Jadi saya tegas Ada beda yang jauh Antara sabar dengan takut Itu bedanya jauh Iya jadi saya bilang Sabar dan tegas Itu tidak ada hubungannya Saya sekarang ini ngomong Karena saya tegas Bukan karena saya tidak sabar Bedakan dong Saya sabar itu bukan berarti Diam loh Ami Jadi kita kalau dirasiskan Atau dimaki-maki Ya udah Tapi kan saya bisa ngomong Tanpa saya harus maki dia Ini kan juga bentuk dari sabar saya Saya kan tidak maki dia balik Kalau saya maki dia balik Saya dibilang tidak sabar Wajar gitu loh Cuman kan bedanya adalah Saya ngomong balik Tapi saya tidak dengan naki Teman-teman ngopi bareng Pembicaraan ini akan menjadi Akan sangat panjang sekali Dan mungkin akan Banyak hal yang bisa kita gali Tetapi karena waktunya Bukan saja Sudah Apa Dekat Tapi memang sudah habis Dan kita tidak sadar Dengan pembicaraan yang menarik ini Ini Pembicaraan Yang saya kira Olfa Terima kasih banyak Sudah datang di acara ngopi bareng Dan ini bukan yang Pertama dan terakhir Tetapi yang pertama Dan yang akan selanjutnya Pertanyaan terakhir Olfa Ya Pemimpin seperti apa Yang kamu harapkan Untuk memimpin Republik ini Kedepan Secara kriteria Tentunya Tidak personal Dalam hal kebutuhan Terhadap Papua Yang pertama Memang Dibutuhkan Aksi ya Bukan janji Aksi bukan janji Janji tuh Semua orang bisa Cuma bilang doang Tapi kalau untuk aksi Kan tidak semua ya Orang yang bisa Yang menurut saya Yang bisa dipercaya Adalah orang yang Ketika dia ngomong A Dia lakukan A Jadi A Ngomong dan lakukan Sama dengan Sesuai antara perkataan Dengan tindakan Betul Itu menurut saya Dan yang menurut saya Jangan cuman dengeri media Turun Ke bawah Ke bawah Lihat tuh Di sana Lihat di daerah-daerah yang terpencil tuh Gimana hidup kita di sana Gimana sebenarnya Di sana tuh seperti Jangan cuman media bilang ini Ngirim delegasi Jangan turun dong Lihat sendiri gitu Bila perlu mungkin Tinggalkah di Papua Satu dua bulan Hidup dengan orang di Papua Supaya tahu gitu Bukan cuman Papua ya Ami Mungkin yang Daerah-daerah lain juga Supaya yang betul-betul Tahu Yang apa yang dibutuhkan Apa yang dilihat Di daerah-daerah Yang masih Tidak merata gitu loh Jangan cuman terima laporan Enggak Turun loh Turun ke sana Terima kasih banyak Olfa Teman-teman ngopi bareng Sampai disini Pembicaraan kita Tentang Papua punya cerita Dan kita Beruntung sekali Hari ini Kedatangan Olfa Alhamid Yang tadi saya katakan Bahwa Kecantikannya Tidak kalah dengan Idola saya di masa lalu Jennifer Bell Dan Kalau Anda Yang belum pernah lihat Jennifer Bell Silahkan aja Buka Youtube Akan banyak Tentang siapa dia Oke Kita akan bertemu lagi Dalam acara Yang berbeda Dengan tema yang berbeda Di acara ngopi bareng Yang selanjutnya Dan hari ini Akan ada Persendid dari Siwa Dari Mertua Hamid Jeregar Silahkan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bye 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 Terima kasih.